Saudara di pelayanan itu kita harus bersedia ditempatkan dengan sesuai karunia yang sudah Tuhan berikan. Kalau memang kita gak ada karunianya bernyanyi, ya gak mungkin bisa jadi singer. Walaupun saudara sangat rindu jadi singer. Kalau memang karunia seseorang itu berbicara, kita juga akan kasih kesempatan nanti untuk dia berbicara. Biarlah setiap kita rela melayani di bagian karunia masing-masing. Tapi kita harus punya motto begini, melayani adalah suatu kehormatan bukan beban. Jadi kalau ke depan ditugaskan pelayanan, itu adalah kehormatan bukan sebuah beban. Dan hargailah pelayanan. Alkitab bilang apa? Siapa yang dapat dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan dia dalam perkara besar. Bapak-Ibu saudara, pelayanan saudara mungkin dalam pelayanan kita ini sudah lihat, Cuma penerima tamu, aduh cuma kolektan, udah jemaat pun, aduh gak seberapa kolektan. Aduh apalah ini, jangan anggap rendah pelayanan yang kecil itu. Walaupun mungkin kebetulan kolektan saudara, jemaat cuma lima orang, aduh satu bait pun lagu gak habis, sudah selesai kau kolektan. Haleluya, oh baru intromusik kau udah selesai duluan, kadang-kadang saudara merasa, aduh apa sih pelayanan begini. Jangan anggap rendah pelayanan yang kecil itu. Kamu setia perkara kecil, Tuhan akan berikan kepadamu perkara besar. Dari hal yang kecil dulu. Makanya kalau kamu di jadwal penerima tamu, walaupun mungkin satu jam sebelum gak ada tamu yang datang, datang kamu. Siapa tahu ada nanti yang kesasaran. Katakan setia dari pelayanan yang kamu anggap kecil. Nanti Tuhan akan berkati. Tuhan terus akan angkat tinggi. Dan Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Terima kasih telah menonton.